Dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik berdaulat dan lebih berdiri di atas kaki sendiri itulah landasan pilihan sikap, sikap, sikap politik kita. Makanya kalau tidak ada yang ikut, tidak didisiplin, sudah tahu tahu ibu mau ngapain Nah ini kan juga sikap politik partai, berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan Ya iya, kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik You know Enak aja Jadi kan, ini pasti wartawan kan yang ditunggu ini Sikap dari rocker nos, bleb Tadi pagi saya baca kompasnya gitu Akan menentukan sikap, bleb, bleb Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang, he he, enak aja Ya dong, gue mainin dulu dong Setuju gak? Karena itulah hal yang terbaik saat ini adalah, sudah lah turun ke akar rumput Untuk persiapan pilkada ini Di galang rakyat dikasih pengetahuan Nah, jangan enak-enak kamu Kasih tahu Kalau di angklop itu ada 1 juta Eh, ini permainan bener loh Tuh lah, makanya ibu itu suka penasaran Aku ini kan benernya dulu Sama anak-anak waktu jaman PDI Mana si Rahmat tuh Aku ini dibilangnya ratu preman Loh iya loh Kenapa? Kayak preman aja Aku gak pernah mau percaya Nah, kayak sekarang Ya gitu Luaraku Oh oh Ih, kenapa ya? Karena aku nanya Loh kamu kok mata duitan banget Ini sama rakyat Eh? Kok kamu udahnya baru Baru menyesal? Lu bu Dibilangnya Jadi pinter tau Bapaknya di dalam angklop Jangan tergiur lagi loh Dibilang di dalamnya nih Hanya 300 ribu Oke? Tapi di seal Amklopnya Terus apa? Hah? Dikasih Kan terus bilang Ini jumlahnya 1 juta loh Gitu Oke? Terus udah gitu apa? Kamu KTPnya ada Kan ada HP Hah? Difoto dah Amklop difoto Truck Lagi nerima Terus KTP Ikut Terus Udah tau? Kan ada Yang bahaya tuh Pakai KTP Karena katanya itu tanda terima Padahal waktu dibuka Nah Cuman 300 ribu perak Dipikir ibu bohong Hah? Ayo Kan pasti gak ada yang takut berani ngomong bener apa gak? Itu kebenaran Bu Saya nanya Ibu gimana Ternyata isinya gak 1 juta Tapi 300 ribu Ya sama suruh Terima Itu aku Enak aja Mungkin tampanku kan cantik Pintar Seperti baik hati Ratunya PDI Perjuangan Gitu Eh tapi aku ya Ratu Preman loh Kesel aku ngeliat dibohongin gitu Gile aku bilang Kesalah Kesalahmu deh weh Mata duitan Wono aku karo rakyatku Ada loh Yang He he Kesian deh Terus gimana dong Bu? Lo kok tanya Nah duitnya nanti Ya udah nanti no Bu He he Kocok deh rakyat tuh Aduh gawat He he Coba bagaimana Coba kalau sebagai pemimpin aja Kamu itu gak pernah ngerti gituan Aduh Kesian deh Nah yuk Ini Instruksi lagi nih Ya itu apa Menanam 10 tanaman Mendamping beras Sumber air Itu dijaga dengan gerakan penghijauan Terus Mencegah stunting Kalau mau itu Tanya mana Kemarin ada Sekarang gak ada kali ya Pak Hastowardoyo Lalu Kemiskinan ekstrim Kalau bisa jadi 0% Di setiap daerah kamu Itu Gampang kok Kamu tuh kasih makan Aih Namanya Eiku Soko Aih Soko tuh Dari PAC Hanya di RT Eh Alah RT itu paling gede Berapa sih Sekarang Siapa yang tau ya Maksudnya Warga RT Dimana aja Paling besar itu Dimana ya Ada gak Riko Bukan dimana ya Ya enggak yang paling banyak daerah mana coba Oh enggak kalau Jakarta ya Itu coba Terus ini nih ya urusan Daripada segala orang daerah menggumpal ke Jakarta Mencari kehidupan pekerjaan Padahal waktu jaman Bang Ali Jakarta itu tertutup Karena dia udah tahu Saya tuh diomongin Ini harus menjadi kota tertutup Jakarta Kenapa? Nah sekarang itu tanggung jawab kamu loh Kan udah ada otonomi daerah Yang tadi saya bilang Untuk melihat sebenarnya Kamu udah mau pemekaran Kok enggak sagok bikin PAD Nah mestinya kamu kan bisa Yang namanya orang daerahmu Iya kamu kalau Saya yakin Kalau daerahmu juga Gemah ripah loh jinawi Pulat ya Tapi karena enggak Cari di Jakarta Di Jakarta Makanya banyak loh orang Orang-orang luar Bukan orang asli Jakarta Itu apa Jadi pemulung Coba Kalau enggak percaya Kamu jalan-jalan cari pemulung Tanyain kamu orang mana Belum tentu sepenuhnya orang Jakarta Dari daerah-daerah Saya pernah pergi ke Jakarta Utara Nanti kalau ini Kalau masih ada waktu Apa ini Suruh lihat Ada namanya gang senggol Alala Itu rumah-rumahnya itu kayak sarang burung Terus Tadinya Gang senggol Mau saya tutup Kenapa Jadi Itu gang Jadi kalau jalan Enggak bisa begini Jadi Kalau jalan Mbak Mbak dari sana Kesini Lalu begini Nah Jadi katanya itu senggola Tapi Enggak bisa Enggak boleh ditutup Kenapa Bayangkan Ibumu aja Jalan ke gitu Kalau enggak percaya Sana Jakarta Utara Enggak boleh Karena itu rupanya Pak Jalan pintas Jadi kalau muter Lebih jauh kan Iya kamu tuh Pernah enggak sih Sampai enggak pernah turun ke bawah Angkat tangan lagi Semua koyonnya kan pernah turun ke bawah Nggak pusing Eh Itu PAC Ranting Anak ranting Laporan nama ibu Langsung Yes Kalau mereka ini Yang kayak Bos-bos ini Hah Sudah jadinya Dan tidak mau turun ke bawah Ke tempatmu Bilang mama ibu Ini janji saya loh Hah Jangan enak-enak Kan saya udah bilang Partai ini mau saya jadikan Partai pelopor Kamu Yang tidak bekerja Untuk rakyat Ini bener loh Bukan drama loh Ya Janji ya Tidak usah takut Nanti kalau bu Saya ditakut-takutin Tidak usah takut Kamu itu punya hak Kedaulatan rakyat Dari kamulah Sebenarnya Mereka ini akan Jadi pemimpin-pemimpin Yang halusnya Mencintai rakyatnya itu Amas loh Yarin dah Rasain dah Mile Mau seperti Memisahkan gitu Enggak lah Tidak ada elektoral Hanya perhitungan suara Tidak Yang ada adalah Harus dilayani Rakyatmu itu Jok jok kan Jok jok kan Jok jok kan